What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Banget ya pokoknya kalau lagi nonton Celtics suaranya dia, dan dia tuh gue suka banget karena dia sering sekali berkomentar dengan jujur, apalagi tentang Wasid. So that's why I think I'm gonna miss him so much, dan kayaknya nonton Celtics musim mendatang ini akan sangat berbeda sekali. So, once again, rest in peace untuk The Legend Tommy Heinsohn. Oke, NBA dan juga Time Out, geng, kita akan membicarakan 2 rumor ataupun 2 reports yang lumayan besar menurut gue setelah 24 jam lalu NBA mengumumkan bahwa mereka sudah resmi mencapai agreement bersama NBA Players Association, dan kali ini ketuanya nih, yaitu Chris Paul. Katanya Oklahoma City Thunder dan juga Phoenix Suns ini mendiskusikan tentang trade Chris Paul. Jadi, kita tahu Phoenix Suns ini adalah tim yang sangat mudah sekali dan optimismenya mereka sangat tinggi setelah mereka sukses sekali bermain di bubble dengan kemenangan 8 kali dan tidak terkalahkan sama sekali. Jadi, mereka ini sedang mencoba mencari-cari the missing piece untuk tim mereka bisa lolos ke NBA Playoff musim mendatang ini. Dan ini kalau memang dilakukan, menurut gue this is a very interesting move banget oleh Phoenix Suns dan juga GM mereka yaitu James Jones. So, Chris Paul kita tahu gajinya gede, 85 juta USD untuk 2 musim ke depan. Jadi, one of the worst ataupun one of the bad contracts in the NBA. Tapi, kalau memang Suns mau melakukan trade ini, setahu gue, mereka tuh hanya perlu nge-match mungkin salary-nya Chris Paul di tahun mendatang ini, yaitu 41 juta USD. Tapi kalau gue salah, kalian bisa koreksi gue, please, di comment section di bawah. Jadi, Chris Paul, ini kalau gue bilang kalau dia masuk ke Phoenix Suns ini, pasti akan memberikan sisi leadership dan juga experience yang luar biasa. Bisa menjadi mentor untuk pemain-pemain mudanya Phoenix Suns seperti Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikael Bridges, Cameron Johnson. Menurut gue, ini akan memberikan apa ya, angin segar juga mungkin untuk pemain-pemain seperti Devin Booker dan juga DeAndre Ayton. Ini memberikan mereka mungkin semangat untuk stay juga di Phoenix Suns. Tapi jelas Phoenix Suns harus merelakan beberapa pemain bagusnya mereka juga. Mungkin seperti Ricky Rubio, Kelly Oubre Jr. And of course, I think they're number 10 pick juga nanti di NBA Draft kali ini. Karena menurut gue itu adalah paket yang paling pas untuk mendapatkan seorang Chris Paul. Ricky Rubio, umurnya 30 tahun, tapi mungkin playoff experience-nya nggak sebanyak Chris Paul. Dan juga mungkin sisi leadership-nya juga nggak sebagus Chris Paul. And then Kelly Oubre Jr. on expiring contract. Kalau dia jadi free agent, mungkin aja sans kehilangan dia tanpa mendapatkan apapun. Jadi, I think this trade could make sense juga lah untuk Phoenix Suns menurut gue. Nah, kalau gue jadi James Jones, gue bakal pull the trigger on this trade. Menurut gue kalau bisa datangin seorang Chris Paul, I think rasa kepercayaan dirinya para pemain Phoenix Suns pun pasti akan tinggi sekali. Mungkin mereka mikir, wah kita datangin pemain yang memang punya jiwa dan juga mental menang. Jadi, ini tahun depan mesti mendatang kita udah pasti bisa aja nih kita fight for a playoff spot. Dan mungkin nggak nomor 8, mungkin bisa nomor 6, nomor 5. Jadi, kalau gue jadi James Jones, ya kita relakan saja lah ya. Ricky Rubio dan juga Kelly Oubre Jr. Itu kalau menurut gue, karena menurut gue nanti juga mereka bisa aja mendapatkan beberapa draft pick. Mungkin kalau Oklahoma City dengan baik hati juga mau kasih draft pick-nya mereka dalam trade ini. Menurut gue Phoenix Suns masih bisa ngambil beberapa pemain muda yang bisa membantu squad-nya mereka juga mesti mendatang. Tapi, gue pengen tau pendapat kalian bagaimana. Karena Chris Paul juga umurnya udah 35 tahun, mungkin juga untuk jangka pendek. Tapi, he had a big, big season bersama OKC Thunder kemarin. Di mana dia rata-ratanya adalah 17,6 poin per game. Dan kalau menurut Kendrick Perkins, tapi kok gue nggak salah denger adalah Kendrick Perkins bilang, hampir pasti Chris Paul akan menjadi seorang pemain Lakers musim datang. Tapi kalau menurut kalian gimana, gue pengen denger apa mendapat kalian di komen section di bawah. Jadi, gue tunggu nanti ya semua time out, geng. Nah, rumor kedua adalah Russell Westbrook kabarnya diminati oleh Los Angeles Clippers. Kita tau kalau untuk Knicks, itu jelas karena udah cukup lama karena Knicks juga kayaknya udah vocal banget tentang, oh iya kita akan siap ngambil kontrak yang jelek, kita masukin ke tim kita asalkan mereka-mereka aset pemain muda juga. Nah, Clippers, this is a new thing menurut gue. Gue kaget juga, pas baca gue lumayan happy, pas gue sebagai fans Clippers, pas baca, wah Russell Westbrook, that's not bad. Tapi kita tau, ini storylinenya banyak sekali. Yang pertama adalah, Russell Westbrook coming home to LA. Kita tau, he does his hometown and UCLA. Lalu juga yang pasti, comeback bersama PG-13, dengan dimasanya mereka berdua di OKC Thunder. And the last but not least, bisa aja satu tim dengan Patrick Beverly. Musuh babuyutannya dia. Saat itu, saat NBA playoff, biasanya mereka sering banget trash talk. But, kalau mau ngambil Russell Westbrook, kayaknya mereka Clippers harus bisa merelakan Patrick Beverly. Karena gue baca, gue tadi mencari-cari kira-kira paket apa yang cocok untuk Clippers tawarkan ke Rockets untuk bisa mendapatkan Russell Westbrook. Kita tau, Clippers udah gak punya draft pick. Draft picknya udah dibuang semua, sampai gue gak tau tahun berapa. Tapi kalau gue liat tadi masih ada second round, tapi tahun 2022. Dan itu mungkin aja dimasukin ke paket ini. Karena kita tau udah dipakai untuk tradenya Paul George semua. Nah, kalau gue bilang, hal pertama yang mereka harus lakukan adalah nge-sign Montress Harrell. Montress Harrell ini kalau gak salah akan menjadi free agent. Walaupun dikaitkan dengan Raptors ataupun Miami. Tapi menurut gue kalau mereka bisa sign, and then they just traded for Russell Westbrook. Jadi paketnya yang menurut gue adalah Patrick Beverly, Montress Harrell. Mungkin aduh jagoan gue harus dikasih kayaknya Lou Williams. Dan juga second round pick tahun 2022. I think that's the package yang bisa di-offer sama Clippers untuk bisa menarik Russell Westbrook ke Clippers. Nah, apakah akan cocok atau tidak? Itu semua pasti misteri. Tapi kalau gue liat dari bentuk timnya Clippers ini, jelas kita butuh seorang point guard. Dimana Clippers ini butuh banget seorang point guard yang bisa membantu Kawhi. And of course PG di offense. Tahun lalu kayaknya, season lalu saat playoff tuh kayaknya PG sama Kawhi itu agak kesulitan. Untuk create their own shot. Kayaknya udah mulai agak capek juga energinya pagi saat melawan Denver Nuggets di semifinals kemarin ini. Jadi kalau mendatangkan seorang Russell Westbrook, jelas ini akan take a lot of PG dan juga of Kawhi menurut gue. Jadi dua pemain ini, Kawhi dan PG bisa lebih memainkan role ataupun peran sebagai off-ball offensive player. Daripada mereka harus bawa bola dari ujung ke ujung gitu. Jadi menurut gue ini menarik apa ya, mengangkat sedikit bebannya lah. Russell Westbrook kita tahu bukanlah pemain yang gampang untuk diajak kerjasama. He's a very bold dominant player. Jadi kita gak tahu nih apakah bisa atau enggak nih antara Russell Westbrook, PG dan Kawhi. Kita tahu Russell ini orangnya lumayan emosian, agresif. Sedangkan Kawhi orangnya calm. Dan gue gak tahu dia bisa ngomong atau enggak ke teammates-nya, ngasih tahu. Jadi bisa aja konflik juga menurut gue. Jadi it's not the best scenario untuk Clippers kalau menurut gue. Tapi tergantung semuanya pada Tyrant lu. Kalau Tyrant lu bisa mengatur semuanya, kita tahu dia udah dulu ahli dengan Kyrie, LeBron, dan juga Kevin Love. Kalau situasi itu bisa dijadikan di Clippers lagi, mungkin aja Clippers bisa sukses. Tapi ini masih rumor aja kalau menurut gue, jadi kita belum tahu ini apakah sebenarnya ada kesempatan untuk bisa terjadi atau tidak. Karena kita ingat juga, zaman oke sih ya dulu, Russell, PG, Melo, it didn't work. It didn't work. Jadi kita gak tahu lah, kita lihat aja. Apalagi Russell juga umurnya sekarang udah 32 ya, kalau gak salah 31, 32. Gue harapkan sih dia lebih mature dan lebih mengerti tentang apa yang dia pengen dapatkan di NBA, yaitu NBA Rings. Jadi gue harapkan Russell bisa adjust game-nya dia kalau memang beneran mau masuk Clippers. But it's been an interesting 24 hours in the NBA dan itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu. Semoga aja besok juga semakin banyak aja report-report tentang trade. Oke, 7 hari lagi, 8 hari sih kalau di Indonesia ya mungkin ya. 8 hari lagi sampai NBA Draft. Nah ini kita mendapatkan sebuah ide dari subscribers gue. Thank you so much. Gue lupa lagi screenshot namanya tapi gue lihatkan lah di sini ide-nya dia untuk live nanti saat NBA Draft. Gue akan mencoba belajar bagaimana caranya nge-live di YouTube karena gue belum pernah. Dan gue gak tahu TV mana ataupun channel mana yang akan siarin draft secara langsung. Kemarin gue cek di League Pass kayaknya gak ada. Jadi gue harapkan sih nanti ada biar kita bisa langsung react live. Kalau gak ya mungkin gue react-nya hanya lewat Twitter aja karena jadi di YouTube. Tapi gue sambil lihat Twitter tuh siapa aja yang kepilih. I think that could work too. But we will see. Kalau kalian punya tahu di mana bisa nonton CRNNB Draft. Kalian bisa tulisnya di comment section di bawah. Oke. Draft hari ini gue pilih Patrick Williams. Small forward slash power forward dari Florida State University. Dengan tinggi 199 cm. Dan memiliki average sekitar 9,2 point per game. Of course kalian langsung akan ngomong wah ini point average-nya kecil sekali. Yes. Karena dia memang salah satu pemain yang memiliki defense yang bagus. Dan ini yang membuat stoknya dia lumayan tinggi. Gue lumayan kaget sih. Banyak orang yang memilih dia di lottery pick gitu. Di lottery round di mana ada yang sampai nomor 7, nomor 8. Gue lumayan kaget jadinya. Karena kalau gue lihat average point-nya sangat rendah. 9,2 point per game. Tapi kalau gue lihat highlights-nya. Dia ini memiliki IQ defense yang bagus. Di mana dia rotasinya selalu bagus. Membaca help site-nya juga bagus. And he is a great shot blocker untuk saiznya dia. Kekuatan lainnya adalah offensive rebound motornya dia. Dan insting untuk bola reboundnya memang bagus banget. Dia memiliki rata-rata 3,3 offensive rebounds per 100 possessions. Jadi dia memang punya a nose for the ball. Ini yang membuat dia juga memiliki nilai lebih. Dan mungkin scout suka banget dengan ini. Pemain ini boleh dibilang bisa menjadi kayak PJ Tucker. Mungkin ke depannya mungkin harus masih di asah. Tapi 3 point shot-nya, spot up shooting-nya not as good as PJ Tucker. Tapi besar badannya. Bentukan badannya itu mirip banget menurut gue sih dengan PJ Tucker. And then he does all the small things menurut gue. Seperti cutting, screening, lalu juga nge-dive for loose ball. So menurut gue, don't get me wrong juga. Dia bisa nembak tapi gak spot up ya. Dia lumayan pull up jump shot-nya. He can create his own shot. Jadi menurut gue dia bisa scoring. Tapi memang scoring gak terlalu tinggi. Tapi kalau menurut gue yang cocok buat dia adalah Phoenix Suns. Wah kita ngomongin Phoenix Suns lagi nih. Phoenix Suns berada di posisi ke-10. Seperti gue tadi bilang untuk di round pertama. Dan mungkin aja ini bisa menjadi salah satu pemain yang bisa coming off Phoenix Suns bench. Untuk mendapatkan rebound. Untuk just do all the small things. Membantu Devin Booker, juga DeAndre Ayton. I think dia akan cocok banget sih Cody Phoenix Suns. Oke. Itu dari NBA dan juga Draft Profile. Sekarang kita pindah ke berita lokal. Wah berita lokal sih gak terlalu rame. Tapi di Instagram, wah lagi panas sedikit. Kita gak akan bahas itu. Nah berita lokal. Tadi hari ini gue membuka main basket dan juga IBL. Ini gue lumayan kaget. IBL sekarang juga udah mulai. Membuka kontraknya para pemain. Ini gue gak tau gimana caranya. Apakah timnya pada oke atau enggak. Gue penasaran sih sebenernya. Tapi ini mungkin adalah salah satu langkah. Ataupun step yang diambil oleh IBL. Untuk bisa memulai membicarakan free agency ke depannya. Which is menurut gue ya bagus. Karena kan orang pasti akan kepo. Pemain mana yang kontraknya abis akan pindah kemana. Seperti gue bilang dulu. So I think I'm happy for IBL. Kalau memang mereka akan memulai langkah itu. Akan lebih transparansi juga kepada para fansnya. Agar kita tau juga tentang kontraknya para pemain. Oke. Tadi gue buka main basket. Karena dia ada grafiknya untuk siapa aja yang lagi negosiasi kontrak. Dan juga siapa aja yang kontraknya habis. Menarik ada beberapa nama seperti Christian Gunawan. Coke dari SM. Lucky Abdi. Firman. Divta. Tapi kalau menurut gue kayaknya mereka semua akan stay ya. Kayaknya di timnya masing-masing. Tapi I might be wrong. Kita harus tunggu aja. Kita belum ada berita lainnya lagi. Belum ada berita resminya. Karena seperti gue bilang. Gue mungkin nanti baru ngomongin perpindahan pemain. Kalau memang ada rilisnya either teamnya udah rilis beritanya. Atau IPLnya sendiri sudah rilis beritanya. Agar kita bisa menghormati tim-tim dan juga Liga kita. Oke. Oke. Ada dua pemain yang gue ingin ngomongin. Yang ada di bagian yang kontraknya habis. Yang menurut gue lumayan menarik. Potensinya. Dan juga talentnya. Yang pertama gue ngomongin tentang Vincent Sanjaya. Dia merupakan big man dari BPJ. Yang kontraknya habis. Tingginya sekitar 193 cm. Dan juga menurut gue punya kemampuan defense. Dan juga rebound yang cukup oke. Nah. Gue belum denger sama sekali. Ceritanya ataupun rumornya. Maksudnya Vincent ini akan pindah terus di BPJ. Gue sih harapkan dia stay. Menurut gue BPJ is up and coming. Mereka lumayan agresif untuk mencari pemain-pemain baru juga. Dan juga mereka akan mendapatkan seorang pelatih katanya nantinya. Pelatih baru yang udah pernah gue bahas juga. Nah. Vincent mungkin orang lihat. Wah dia jarang main nih musim lalu. Karena kan pasti kalah saingin dengan pemain asing. Dan menitnya dikit sekali. Oke bener Vincent masih butuh beberapa tahun ke depan menurut gue. Untuk develop sebagai salah satu pemain big man di IBL. Tapi gue suka dengan potensi dan juga talentnya dia. Gue pernah nonton Vincent itu kemarin saat preseason. Itu beberapa kali kan memang BPJ menjalankan pertandingan pemanasan di Jakarta. Jadi gue sempat nonton. Gue suka dengan kemampuannya dia dan juga hustle-nya dia. Menurut gue pemain dengan tinggi segitu gak bisa dibohongin. Apalagi kalau kita main lokal semua. Semua butuh big man. Stock big man di Indonesia semakin tipis aja. Jadi value-nya Vincent ini bisa aja juga tinggi nantinya. Kalau memang dia bisa menunjukkan bahwa kemampuannya dia sebagai big man cukup bisa berkontribusi nanti di IBL. Oke. Vincent. Masih kurang memang experience-nya dan juga jam terbangnya. Tapi gue bilang Vincent ini adalah salah satu free agent yang mungkin orang jarang ngomongin. Tapi menurut gue kalau dia dapet tim yang pas, pelatih yang tepat. Dia bisa banget sih berkontribusi di IBL musim 2021. Walaupun mungkin dia bisa kasih kayak solid 10 to 15 minutes. Tapi menurut gue itu akan develop his game ke depannya. Menurut gue ke depannya kalau dia bisa mendapatkan kepercayaan dan juga jam terbang yang cukup tinggi. Gue yakin 2 sampai 3 tahun ke depan ini Vincent akan berkembang jauh. Jadi nanti kita tunggu aja Vincent akan pindah kemana. Semoga sih akan lanjut lagi ya. Jangan sampai berhenti basket. Oke. Itu dari pemain yang pertama karena pemain yang kedua. Pemain yang kedua ini lebih senior, lebih berpengalaman dan memiliki jam terbang cukup tinggi. Dia adalah Januar Kuntara. Dia juga kontraknya habis dari Prawira Bandung. Kalau gue liat kemarin kayaknya di IG-nya Prawira pun dia udah pamitan dengan timnya. Nah, Januar Kuntara. Mungkin tahun lalu juga dia menitnya gak terlalu banyak under coach Gibi. Tapi gue masih percaya dengan kemampuannya dan juga leadership dari Januar. Dia pun salah satu guard yang menurut gue ya. Dia tuh sangat gesit banget. Dan playmaking skillsnya cukup bagus. Dan ini menurut gue kalau ada tim contender di papan tengah ataupun papan atas yang mau ngambil Januar. Gue bilang ini dia bisa membantu banget. Dengan umurnya masih 29 tahun. Dia lagi ada di masa-masa emasnya. Nah, menurut gue jadi dia pasti akan bisa berkontribusi apalagi kalau lawannya pemain lokal. Menurut gue, he can be a very good point guard for a team nantinya kalau memang dia pindah tim ya. Gue belum tahu apakah dia akan pindah tim ataupun akan pensiun. Gue belum tahu kabarnya. Karena sekarang kalau di Indonesia kita gak tahu ya. Ini pemain mau pindah apa mau pensiun ya? Karena banyak sekali pemain yang udah pensiun sekarang ini. Jadi gue juga agak bingung kalau mau nentuin kira-kira ini pemain mau kemana nih arahnya gitu. Tapi bagi gue sih Januar mungkin adalah salah satu point guard yang available. Salah satu point guard yang paling bagus yang available di free agency kali ini untuk IBL. So, kita lihat aja juga nanti Januar kira-kira akan berlabuh kemana. Apalagi pengalamannya dia dilatih sama Coach Gibi yang keras banget. Gue yakin tuh juga udah bisa membentuk mentalnya dia untuk pertandingan yang besar-besar juga nantinya. So, itu aja untuk timeout hari ini. Oh iya sebelum gue lupa kemain banyak-banyak yang nanyain gue jamar. Gimana? Selalu gue ditanyain jamar kok. Jamar kenapa balik ke Indonesia? Jadi jamar kemarin kan seperti gue bilang waktu itu di timeout dia itu mencoba peruntungannya kemarin itu di Turki. Dia sempat latihan bersama beberapa pelatih mencoba mendapatkan tim. Tapi kayaknya mungkin masih belum beruntung. Sehingga dia balik lagi ke Indonesia. Nah, apakah dia bisa bermain untuk tim Nas? Nah, itu kayaknya enggak. Karena kayak Leicester Prosper sudah mungkin sudah resmi. Mungkin mendapatkan pasportnya. Gue belum mendapatkan kabar lagi. Tapi kalau gue denger si KT udah oke pasportnya. But don't quote me on that. Please, please. Belum resmi soalnya. Untuk FIBA, gue belum tahu juga. Belum ada kabar terakhir. FIBA apakah Indonesia akan tetap bermain atau enggak. Kalau gue denger-dengar katanya tetap akan bermain Thailand. Tapi masih question mark untuk melawan Korea Selatan. Jadi mereka akan tetap berangkat katanya ke Bahrain. Tapi gue belum ada konfirmasi juga. Mungkin minggu-minggu depan kita akan lebih jelas tentang statusnya tim Nas tentang window kedua. Tadi Jamar udah gue bahas. Semoga kalian juga jelas. Jamar sekarang jadi mungkin menunggu nasibnya apakah boleh bermain atau enggak di IBL. Kemarin gue ada denger-denger setelah kalian tahu gue buat postingan kan. Hashtag let them play. Gue berharap banget pemain naturalisasi boleh bermain. Gue juga mendapatkan respon yang luar biasa daripada time out, geng. Semua hampir semuanya setuju pada bilang dikasih ke tim yang ke paling bawah. Terus untuk gaji dibantu mungkin subsidi juga dari IBL. I think that's a great idea. Gue seneng banget dengan para time out, geng. Ya menurut gue semua time out, geng ini bener-bener pengen banget basket Indonesia maju dan juga hype. So that's the most important thing menurut gue. And terakhir Kaleb sebelum gue lupa. Kaleb itu adalah cedera lagi. Itu kenapa dia enggak di tim Nas kalau kemarin gue sempat ngobrol sama Kaleb. So those are the updates. Semoga enggak ada. Kemarin gue selalu dapet banyak DM banget dan juga sering banget di komen section nanyain Kak Jamar sama Kaleb gimana. Nah tapi kita doakan Jamar yang terbaik karena Jamar is a nice kid. Gue suka banget sama Jamar. Menurut gue he's very humble, hard worker. Dan disini tuh dia hanya ingin bermain basket aja. So I hope, 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 hope IBL bisa membiarkan para pemain naturalisasi ini main. Walaupun gue tau he's not gonna make everybody happy. Nggak mungkin semua team owner juga happy dengan keputusan itu mungkin. Tapi menurut gue dia sudah berkorban untuk menjadi warga negara Indonesia. Udah memberikan yang terbaik. Sudah memberikan keringatnya, darahnya, semuanya untuk Indonesia. Menurut gue it's only right to give them their rights gitu loh. Apalagi menurut gue kalau ada pemain naturalisasi di IBL main. Itu harusnya bisa mendorong motivasi pemain-pemain muda juga. Dan mungkin bisa jadi mentor untuk pemain-pemain muda. Ini I think, apa ya, lebih banyak untungnya sih menurut gue. Lebih banyak untungnya kalau pemain naturalisasi bermain. Karena ini akan mendorong anak-anak muda lainnya juga untuk bisa berkompetisi lebih tinggi nantinya. Itu sih dari gue, gue nggak mau ngomong lebih panjang lagi. Oke itu aja. Thank you so much Time Out Gang yang sudah menyiapkan waktu untuk menonton hari ini. Thank you so much. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.